Intro Presiden Ukraina menyebut sekitar 16 ribu warga asing dalam perjalanan ke negaranya sebagai relawan untuk ikut berperang melawan Rusia ini akan menambah kekuatan Ukraina di samping peralatan tempur bantuan negara barat yang terus mengalir akan datang Ukraina terus menerima persenjataan setiap hari dari mitra kami, teman dekat senjata semakin kuat setiap hari, kata Presiden Ukraina dalam pesan video yang diunggap ke media sosial Intro Ukraina menyambut relawan asing yang datang ke negara kita kelompok pertama dari 16 ribu mereka datang untuk membela kemerdekaan dan nyawa untuk kita, untuk semua orang dan ini akan berhasil saya yakin ujar Presiden Ukraina sebelumnya, Presiden Ukraina mengumumkan Pembentukan Legion Internasional Pertahanan Toritorial unit paramiliter yang didukung pemerintah bagi warga asing yang ingin bergabung beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Latvia menyatakan tidak akan melarang warganya pergi berperang di Ukraina Intro Relawan internasional serta tentara bayaran sebenarnya bukan hal baru dalam konflik Rusia dan Ukraina mereka jadi yakin telah lama terlibat dalam perang di Donetsk dan Luhansk di Donbass dua wilayah di Ukraina yang memisahkan diri Intro Seperkan sebelum menyerang Ukraina, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengaku telah mengamati peningkatan perkrutan tentara bayaran dia menyebut warga asing berpengalaman dikerahkan ke Donbass untuk membantu militer Ukraina Intro Ada informasi bahwa tentara bayaran dari Kosovo, Albania serta Bosnia dan Herzegovina direkrut untuk dikirim ke Donbass serta negara-negara lain untuk mengacaukan Rusia kami sedang mengeceknya, kata Lavrov kepada media saat itu Ukraina membuka situs pendaftaran bagi tentara asing yang ingin bergabung dengan Legion Internasional untuk membantu negara itu melawan serangan Rusia Ukraina menghimbau relawan yang ingin bergabung untuk mengontak kedutaan besar Ukraina di negara mereka menurut pernyataan itu, kontrak dengan pemerintah dapat ditandatangani oleh tentara asing tiba di Ukraina eksiden Ukraina memang harus menegaskan negaranya menyambut warga asing yang ingin bergabung dengan pasukan Ukraina melawan Rusia ia juga menandatangani dekret akses bebas visa kepada relawan asing yang diperlakukan sejak 1 Maret sehari setelah dekret ini berlaku, Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba mengungkap lebih dari 1.000 warga asing telah menunjukkan minat ikut serta dalam pertempuran terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe kami dari tim SCI jikan berita untuk semua menyajikan berita lokal dan internasional selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!